Ba'dal kalam yasirul khabar muayyana yan qalibul amr bil idhafati ila qalbika wasfai syirika ini omongannya bukan bahasanya Syadul Qadri Jalani ini bahasa muridnya Ba'dal kalamin yasirul khabar muayyana akhirnya maksudnya karena pengujaran kebencian maka akhirnya menjadi berita yang tidak sedap juga tidak nyaman yan qalibul amr menjadi terbalik persoalannya bil idhafati ila qalbika dibandingkan dengan hatimu wasfai syirika dan kejernihan palung hatimu wa'lihaza qala amirul mu'minin ali ibn abi talib untuk itulah maka amirul mu'minin amirul mu'minin ali ibn abi talib karamallahu ta'ala wajhahu wa radiyallahu wa radiyah anhu law kushifal gita kata syana ali andaikan tabir itu dibuka apabila tutup itu dibuka masjid jadza yaqinan tidak akan kamu bertambah yakin kalaupun tutupnya dibuka tidak akan bertambah yakin wa'kala la'abudu rabban lam'arahu saya mengatakan aku tidak akan menyembah Tuhan yang tidak pernah kulihat wa'la arani qalbi rabbi dijawab oleh syirika nali arani qalbi rabbi hatiku yang memperlihatkan Tuhanku kepada aku orang mengatakan tidak mungkin aku akan menyembah Tuhan yang tidak pernah kulihat hatiku yang telah memperlihatkan Tuhan kepada aku arani qalbi rabbi ini bolak balik ya juhal eh orang-orang bodoh eh koblog eh koblog dengerin khalitu al-ulama bergaulah dengan para ulama jangan jangan dijauhi mereka sering sering selaturahmi sering ketemu sering bergaul dengan para ulama waktimuhum dan bantulah mereka ya mengabdi kepada mereka wa ta'alamu minhum dan belajarlah dari mereka artinya bukan menghadiri ceramah-ceramah yang disampaikan oleh orang-orang yang tidak paham agama isinya hanya menyampaikan ujaran-ucaran kebencian terjadi gak begitu ulama yang sesungguhnya ditinggalkan karena ulama yang sesungguhnya tutup mulut tidak mau terlibat dalam pertengkaran itu karena ilmu pengetahuan itu keluarnya itu dari mulutnya para ulama pada Rijaluddin pada tokoh-tokoh agama yang paham agama bukan sembarang orang hanya bisa mendalil satu ayat satu hadis bolak-balik itu aja hadis oleh ngapalakan ngapal-ngapalan ya ilmu itu dari mereka dari mulut mereka minafai Rijal Jalisu al-ulama bergaulah dengan para ulama bihusni adabi dengan adab sopan santun yang baik bergaulah mereka tapi yang sopan lah jangan songong yang hormat yang santun iya yang ngomongnya ngati-hati lah gitu hormatilah mereka orang-orang para ulama yang salah itu ini mah kebalik-balik ulama yang salah yang benar kamu tinggalin malam mencari-cari wali palsu yang dicari dukun dukun palsu itu orang tipu semua iya ujung-ujungnya pak tidak memperkenalkan Tuhan kepadamu tapi kamu diajak seri merah di lima percaya enggak dari pedang samurai dari kantong babi kantong apa kantong kantong macan bering petuk buang Brazil apa lagi cangling babi uang koleteral uang koleteral iya uang harta karun mengandakan uang itu yang dikejar-kejar ya ada ulama di depan matanya diabaikan aja di tegal gubuk juga ada ya yang yang alim alam kiromli namanya kiromli bapaknya rahmat yang tunanetrat yang ngajinya bisa ngaji kiromli iya di tegal gubuk kiromli enggak di enggak di wabui apa di wabui gue percaya indonesia di gauli gak diakuli gak dikawli lah gitu iya gak ada yang dateng saya tahu kok iya itu makanya ya Allah ya Allah ya Allah bihuzna adabi buatar kil i'tirad halim dan jangan suka membangkang yang nurut yang baik yang suka membangkang yang sok lawan lah ya enggak bisa Pak Yai oh kentang otolabun fa'idah menhum minta fa'idah minta manfaat minta wajangan minta nasihat kepada mereka datang baik-baik minta nasihat minta dibimbing Pak Yai saya datang sini sengaja minta dibimbing jangan minta 1 miliar jadi 2 miliar tapi ada yang percaya ya ya mengadakan uang percaya jenjek beli otak ya kalau iya orang bisa mengadakan uang ngapa ini ngajak-ngajak teman masuk akal ya ya iya dong miliar jadi 2 miliar diganakan lagi jadi 4 ya diganakan lagi jadi 8 miliar diganakan lagi jadi terus bagi-bagi sendiri itu aja kok susah banget sih ngapa ini ngomong-ngomong orang resian kan sampai ratusan ribuan orang yang konon ya konon tapi masih ada sebagian mereka jadi korban itu masih gak pulang pulang masih disana masih di kirana ya betul betul wabawang 1 miliar 2 miliar kayak uang sinting pikir-pikir yaudah liyadalakum min ulumihim supaya kamu mendapatkan limpahan ilmu dari mereka datang sebisa-bisa wa'tawudu alikum warokatuhum supaya kamu bisa mendapatkan warokahan mereka minta didoakan pakai doakan saya gitu iya wa'tawudu wa'idu kemudian keberkahnya kemanfaatnya juga bisa sampai kepada kamu juga wa jalisu ala arifin dan sering bergaul sering bertemu sering ketemu sering salaman sering silaturahmi dengan orang-orang yang arif ya duduk bersama ngukumpul bersama arifillah tapi bisa mti kamu nya diem jangan ngomong sendiri sering menemukan ngejong ngobrol yakbah sering iya boleh iya kan ngasih parah subhanallah ya artinya kamu dengarkan dengarkan akan selalu ada kata-kata kata-kata hikmah yang kata-kata mutiara berjangan dan nasihat yang bisa bermanfaat buat kamu kamu jangan ngomong sendiri apalagi ngedebat lagi apa ini buya sakur apa itu ya begitulah kira-kira yang terjadi malah justru orang-orang yang arifbillah ulama yang malah diinjek oleh masyarakat iya apa zindik itu kapir itu ya adalah ini seribu tahun yang lalu berarti kan terjadi fenomena seperti ini berarti kan tidak berubah tetap sama sekarang orang yang dari alih agama sok bicara bicara agama orang yang alih agamanya malah tidak didekati gitu dan juga bergaulah sering kunjungi sering orang-orang zuhud orang-orang zuhud enggak bukan miskin zuhud orang yang tidak senang dunia gitu beruk beruk berarti dengan simpatikmu kepada mereka kasih sayang kamu kepada mereka orang-orang zuhud itu ya mbonggawa bolet mbonggawa apalah gak kerupuk melas orang zuhud hidupnya apa adanya